Pemerintah Provinsi Jambi telah membuat sejumlah kebijakan untuk merespon persoalan wabah virus corona atau COVID-19. Salah satu langkah yakni melakukan reko pusing anggaran sebesar 200 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19. Namun sayangnya realisasi penggunaan anggaran tersebut belum maksimal dilakukan oleh dinas terkait. Salah satunya di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang membidangi peralatan kesehatan seperti APD dan masker serta lainnya yang belum mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut. Dari laporan PLT Kadinkas Provinsi Jambi Raflizar, di tahap pertama disiapkan anggaran 2,5 miliar rupiah, hanya mampu merealisasikan 400 juta dan tahap kedua disiapkan 800 juta rupiah, hanya mampu menggunakan anggaran 500 juta rupiah. Lemahnya penggunaan anggaran tersebut karena beberapa alat yang direncanakan tidak jadi dibeli, karena sebagian masih ada stok dan bantuan dari pemerintah pusat, sehingga anggaran yang disiapkan tidak bisa digunakan semuanya. Sementara untuk penggunaan anggaran tahap ketiga sedang dalam proses pembahasan RKB. Untuk jumlah besaran anggaran dirinya belum mengetahui, karena yang mengelola anggaran tersebut adalah pihak keuangan Dinkas Provinsi Jambi. Dirinya memastikan anggaran tahap ketiga ini direncanakan akan digunakan untuk keperluan penanganan menuju new normal. Kita disiapkan anggaran 2,5 biar, tapi terserap kalau tidak salah pastinya sekitar 400 juta. Tahap kedua? Tahap kedua kita usulkan lagi, itu kan per bulan. Usulkan lagi sekitar 800 juta. Realisasi kalau tidak salah di bagian keuangan yang tahu perjananya, sekitar 500 juta. Untuk tahap ketiga ini Pak? Tahap ketiga sedang proses. Untuk anggarannya? Anggaran, total anggaran. Yang kita ajukan di... Dalam rincian RKB-nya, yang detilnya tidak ingat. Termasuk itu untuk insentif? Lain, insentif lain.